Untuk mengetahui kondisi terkini di Malaysia, sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan koordinator PEN SOSBUT KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Agung Cahya Sumirat. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Pak Agung. Terima kasih telah bersama kami di Kompas Siang. Pak Agung, saat ini pemerintah Malaysia menerapkan lockdown hari pertama, ataupun kalau pemerintah Malaysia menyebutnya sebagai Gerakan Nasional Perintah Pembatasan. Bagaimana situasi di sana dan bagaimana kondisi warga negara Indonesia? Karena melihat sebelumnya, situasi bawah Malaysia terjadi panic buying. Pak Agung, saat ini pemerintah Malaysia terjadi panic buying. Lebih ini seperti dari biasanya, lebih lengang, jalanan lebih lengang, karena memang sebagikan syurga dari pembatasan atau perintah hal-halan pergerakan ini. Namun, transportasi masih ada, bus dan pasi masih ada, namun sekali lagi, imbahnya tidak sebanyak dalam hari yang normal. Kemudian, situasi warga kita, kami itu mendapatkan komplim misalnya. Ada warga yang kekurangan bahan panah, yang seperti itu belum terdengar. Kemudian, KBR di Kuala Lumpur, hari ini masih membuka layanan, namun hanya untuk pembohon paspor online saja. Baik. Pak Agung, mohon maaf. Untuk sementara, apakah Bapak bisa menggunakan headset melalui telepon Anda? Karena kami mengalami feedback di studio kami. Oke, kalau sekarang bagaimana? Oke, ini sudah lebih baik Pak Agung. Oke, boleh digambarkan kembali situasi terakhir Pak, tadi agak terputus sambungan teleponnya. Baik. Ruasan kota Kuala Lumpur memang cukup mengatuh. Jumlah warga yang ada di jalanan memang berkurang, tidak sebanyak hari-hari normal. Namun, masih saya lihat ada pergerakan angkutan umum, ada bus, ada taksi. Kemudian, saya tidak melihat ada suasana yang panik ya, sejauh ini. Hari ini saya tidak melihat ada suasana yang panik. Untuk KBR di Kuala Lumpur, hari ini kami memberikan layanan hanya untuk pemohon paspor online saja. Jadi, layanan yang kami berikan sangat tidak menyeluruhannya, khusus untuk pemohon paspor online saja. Situasi WNI kita dari berbagai pantauan dan komunikasi dengan warga Indonesia di sini, masih cukup aman. Kami belum mendengar adanya publik misalnya ada WNI yang kekurang bahan pangan. Demikian, Mas. Ya, sejauh ini arahan seperti apa kepada warga negara Indonesia yang saat ini berada di Malaysia, terutama arahan-arahan terkait dengan undang-undang ataupun aturan yang telah dilakukan di Malaysia ini, Pak Agung? Yang paling penting, kami mengimbau supaya warga Indonesia tetap tenang dan tidak panik. Dan mohon agar perintah dari pemerintah Malaysia ini dapat ditaati, yaitu sementara ini baik diam di rumah, membatasi perjalanan yang tidak perlu, yang kedua itu mencari bahan pangan ya, mencari makanan, mencari bahan pangan. dan supaya warga Indonesia menubuhkan semangat untuk bersatu, ya, menubuhkan semangat solidaritas kemanusiaan untuk mengatasi wabah ini bersama. Insya Allah, kebatasan ini juga di pementaraan, dan ini adalah untuk mencegah penolahan dalam rangka untuk melindungi kepentingan selamat dan kesehatan warga Indonesia yang ada di Indonesia. Dan yang juga penting, agar warga tidak membuat secara yang menyebabkan orang banyak. Saya kira itu yang paling penting. Pak Agung, untuk pemberlakuan Gerakan Nasional Perintah Pembatasan atau lockdown ala Malaysia ini juga berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Kemendali Penyakit Menular dan kemudian juga memperlakukan Undang Kepolisian tahun 1967. Artinya, apakah dengan pemberlakuan ini nanti juga ada penerapan denda bila seorang warga yang tengah berada dalam situasi di masyarakat yang saat ini sedang ada pembatasan dan akan ada penerapan denda atau seperti apa penerapannya di Malaysia? Untuk denda, kami belum mendengar. Untuk denda, kami belum mendengar. Namun, yang saya lihat bahwa per hari bersama ini warga manusia mematuhi arahan atau perintah yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Untuk contoh juga, acara-acara di, apa namanya, saya lihat dan saya sempat ke masjid minggu yang lalu, dua hari yang lalu, juga tahu berkurat. Jadi, sejauh ini, untuk urusan enforcement, kami masih melihat dan menunggu secara konkret bagaimana menginforsenya. Namun, sejauh ini yang paling penting adalah dia melihat bahwa perintah itu ditaati pada pelaksanaan. Baik. Dan terakhir, Pak Agung, untuk terkait dengan, tentu wilayah Malaysia juga cukup luas, dan bagaimana untuk pengawasan dari pintu masuk maupun keluar di wilayah Malaysia dan juga penerapannya di bandara itu sendiri, Pak Agung? Ya, sebagai menarik tahun, memang pandangan Malaysia memang sudah tidak boleh keluar keriam, ya. Dan mereka yang, pandangan Malaysia yang masuk ke Malaysia harus menjalani tes bidis dan juga mengkarantinan diri selama 14 hari, ya. Poin utamanya. Dan saya menemukan, tapi saya harus kropik lagi di perbatasan di bidang Malaysia Timur dengan Kalimantan mulai ada pembatasan. Tetapi saya belum menemukan secara hitam. Saya harus kropik lebih dahulu. Baik. Baik. Terima kasih, Bapak Agung Cahaya Sumira, Koordinator Pensosbud KBRI Kuala Lumpur di Malaysia. Terima kasih telah memberikan waktu Anda di Kompas.